TNI dan Polri bekerja sama memburu penculik dan penembak dua prajurit TNI di Aceh Utara. Dua prajurit TNI tersebut ditemukan tewas setelah diculik belasan orang tak dikenal. Guna memburu kerombolan penculik dan pembunuh dua prajurit Kodim 0103 Aceh Utara, TNI bekerja sama dengan jajaran kepolisian. Saat ini, TNI dan Polri telah mengantongi identitas gerombolan pelaku yang diduga berjumlah belasan orang. Jadi saat ini pihak kepolisian sedang melaksanakan upaya pengejaran kepada pelaku-pelaku yang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan jatuhnya korban di pihak TNI kemarin. Jadi ada pasukan di sana ya dari jajaran Kodim Aceh Utara saja. Sebelumnya, dua prajurit Kodim 0103 Aceh Utara ditemukan tewas di pengalaman Aceh Utara selasa kemarin. Keduanya sempat diculik oleh belasan orang tak dikenal dengan pesenjataan lengkap. Setelah diotopsi di rumah sakit TNI Lok Sumawai, kedua jenazah dikebumikan di wilayah Lok Sumawai dan Aceh Utara. Munandar Syamsudin melaporkan untuk NET.